Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel RNM Desaku Kali ini kita akan lihat Cara pemanenan patin Dengan cara Menjebak ya dengan Waring yang dikebawahkan Ini dikasih pekan dulu ya Di area waring Nanti kita lihat prosesnya ya Kita tunggu Proses tuh penjebakan ya Dikasih pekan Pasih pekan di area Kita mulai proses Penjebakan ya Ikan-ikan sudah mulai kumpul Di area yang sudah disediakan Itu di waring Dan seorang yang lagi Sudah menunggu di sebelah sana Untuk menarik Tambangnya Yang satu lagi Sebelah sini Di darat ya Sudah menunggu Jangan lupa ya Subscribe dulu Kita lihat prosesnya Dan manfaatnya apa sih Kalau dibedahkan seperti ini Yuk lanjut Dan inilah detik-detik Pengangkatan ya Ikan terjebak Di dalam Satu jaring ya Yang sudah Dipancingnya oleh pakan ya Dikasih pakan Lalu terjadi Jaringnya ditarik ke atas Jadi ikan-ikannya Sudah di atas jaring Dan inilah proses Nah ini Cara Cara apa? Kita menjebak Ikan patin Ikan patin Dengan tidak pakai Waring Pakai waring Tidak pakai otot Oke Ini jadi caranya Tidak membedahkan ya Tidak Tidak dibedahkan Ini caranya dengan Waring ya Ini Panen ikan nila Dijebak Dijebak Patin Iya patin Patinnya ini ukuran berapa ini Satu in Seperapat Satu in Seperapat Satu in Seperapat ratanya Satu in Seperapat Ada yang satu in Setengah Ini pelakan berapa ini Ini petanam 30 ribu 30 ribu Kira-kira ini ada berapa Kalau 20 ribu Insya Allah ada 20 ribu Padang lebih Padang lebih Sekitar 30-an Aduan Kita lihat tadi Udah secara simpel Mengangkatnya Ikan-ikannya Sudah masuk Hampir 80% Sampai 90% Itu masuk Di dalam jaring tersebut Dan Prediksi ikannya Itu Ada 80% Dari pelakan 30 ribu Prediksi 25 ribu Ada dalam Kolam ini Ya Dan inilah proses pengangkatan Ikan patin Dengan cara pakai ember Dan pakai sebetan Itu dari bahan kuningan Yang pertama Proses pengangkatan Ikan patin ini Ikannya harus dipuasakan Atau tidak dikasih makan Selama Minimal satu hari Atau dua hari Supaya pas ikan mau dijebak itu Ikannya kumpul dalam satu tempat Dan pengen makan Setelah itu Waring Atau itunya Jaringnya Ditanam Di dalam Yang mau Di area yang dijebak Di amplihkan Satu bagian Yang bagian Sebelah kanan Atau sebelah kiri Nanti Ada dua orang Yang akan mengangkat Bagian yang di amplihkan Setelah proses itu Pengangkatan Lalu dipindahkan Dipindahkan ke tempat Yang ikannya Telah terpal Yang setelah disediakan Manfaat dari penjebakan Ini Ikan patin Jadi Ikan Tidak dudus Karena ikan patin Tidak mempunyai sisik Di pinggirnya Jadi Ikan patin Lebih efisien Itu di jebak Terlebih dahulu Sebelum Kolamnya dibedahkan Karena Meminimalisir Kematian Dalam Pengiriman Kalau kematian itu Karena ikan patin ini Mudah Sekali Mati ya Kalau Stres Jadinya Kalau Jadi Kalau dibedahkan Terlebih dahulu Ikan patin Akan ngumpet Di dalam tanah Atau di dalam lumpur Sebelum Ikan-ikan itu Jadi Mati Pas Pengangkatannya Dalam proses ini Itu Dalam penjebakan Itu prosesnya Lebih cepat ya Dalam proses waktu Dan Proses ini Dilakukan dalam Sore hari ya Sebelum Satu hari Balongnya Dipedahkan ya Atau disurutkan Airnya Dalam proses ini Kita Ikan yang terjaring Kemarin Prediksi dari Ini Ada 20 ribu Ya 20 ribu Ekor Dari nanam 30 ribu Dalam proses ini Terakhir Saya Wawancarai Tukangnya Diperkirakan Ada 17 Ember Ikan patinnya Dalam prediksi Hitungan Yaitu Ada 27 Atau 26 ribu Waktu Dari Tanam Larpa Ikan ini Jangka Waktu 3 bulan 3 bulan Dalam Ukuran Sekarang Hasil Panen Yaitu 1 Per 4 Dan 1 5 Ukurannya Dan Menghabiskan Pakan Prediksi 5 Kintal Pakan Asri Dan Bisa Diselingi Oleh Keong Keong Dan Tutut Dan Yang lainnya Kenapa Ikan patin Dijaring Atau Dijebak Terlebih dahulu Karena Ikan patin Sifatnya Itu Bisa Ngumpet Di dalam Lumpur Jadi Ikan Kedalam Lumpur Dalam Dibedahkan Airnya Disurutkan Ikan Itu Akan Mati Kalau Kolamnya Dadas Kalau Tidak Ada Lumpurnya Boleh Dibedahkan Dalam Situasi Disini Ikan Kolamnya Berlumpur Jadi Ikannya Dijaring Terlebih dahulu Kebanyakan Lalu Sisanya Besok Airnya Dibuang Lalu Ikan Yang Sisanya Diangkat Iya Dari awal Saya Sudah Menjelaskan Pertama Dari Dipuasakan Lalu lalu pengambilannya yaitu sore hari setelah itu pengangkatan dan dipindahkan ke waring yang lebih aman dan airnya jernih tempat itu karena dimalamkan dan besoknya akan di packing dan ini yang terakhir jangan lupa subscribe dulu channel saya supaya channel saya terus berkembang dalam budidaya perikanan peternakan dan pertanian dan jangan lupa share dan bila ada itu komen ya dan kalau mau pesan boleh komen nanti saya akan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh